Intro Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua kini hampir memasuki 4 bulan lamanya bergulir. Berlarut-larut karena dinilai adanya skenario yang dibuat Ferdi Sambo sejak awal. Padahal menurut AKP Rifaisal Samuel, kasus pembunuhan Yosua bisa saja terungkap dalam waktu 2 jam. Hal itu diutarakannya saat menjadi saksi untuk Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dalam sidang lanjutan pembunuhan perencana terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada selasa kemarin, mantan kanit 1 Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan itu menyatakan penyidik bisa mengungkap kasus kematian Brigadir Nofrian Sa'i Yosua Kota Barat 2 jam bila tidak ada intervensi. Rifaisal juga mengatakan seandainya saja saat itu para saksi berada dalam kekuasaan pihaknya. Besar kemungkinan kasus pembunuhan ini tidak akan selama ini prosesnya. Hanya saja intervensi Ferdi Sambo yang kala itu masih aktif sebagai polisi berpangkat jenderal. Membuat Rifaisal harus mengeram tindakannya untuk lebih jauh. Ia mengingat salah satu momen dirinya dipanggil Ferdi Sambo saat datang ke rumah dinas Ferdi di Kompleks Polriduren 3, Jakarta Selatan. Pada 8 Juli 2022 untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Di situ pula Sambo menanyakan tahun kelulusan Rifaisal di Akpol dan memintanya untuk tidak keras menginterogasi Barada Eliezer. Karena masih jenderal, mau tak mau Rifaisal harus tetap menuruti perintah Sambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!